Kompas petang kembali, Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menilai kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon tidak mengedepankan scientific crime investigation, sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Melalui amanat Kapolri yang dibacakan Wakapolri, Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK dan PTIK, Listio menyampaikan kepada para penyidik agar mengedepankan scientific crime investigation saat menangani suatu perkara, karena pengungkapan sebuah kasus harus dibuat terang benderang. Selain soal scientific crime investigation, Kapolri juga mengingatkan agar penyidik tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan. Mengedepankan scientific crime investigation dalam pengungkapan perkara, dalam perkara pidana bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Saya mencontohkan pada pengungkapan kasus pembunuhan Dr. Mawartih di Papua. Berdasarkan scientific crime investigation, pelaku berhasil diidentifikasi dengan hasil pengujian sampel DNA pada barang bukti. Namun pada pengungkapan kasus pembunuhan Bina dan EGI, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation. Sehingga timbul isu persepsi negatif, terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan dua DPU yang dianggap tidak profesional. Menyusul munculnya sejumlah dugaan kejanggalan dalam penyidikan kasus Bina, empat terpidane kasus pembunuhan Bina dan EGI memberikan kuasa terhadap tim pengacara Peradi untuk ajukan PK atau peninjauan kembali atas ponis yang mereka terima saat persidangan terdahulu. Empat terpidane kasus pembunuhan Bina, yaitu Hadi Saputra, Suprianto, Eka Sandi, dan Rivaldi, sebelumnya difonis bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Nama saya Hadi Saputra, saya bersedia untuk menandatangani kuasa hukum dan Peradi untuk mengajukan PK. Saya Suprianto bersedia untuk menandatangani kuasa hukum ke Peradi dengan sukarela. Saya Eka Sandi bersedia menerima, memberikan kuasa kepada Peradi dengan sukarela dan siplas untuk mengajukan PK. Saya Rivaldi, saya dengan sukarela memberikan kuasa saya kepada PN Peradi untuk mengajukan PK. Menkopolhukam Hadi Cahyanto memastikan Kompolnas sudah mendengar dan mendapat hasil gelar perkara dari penyidik di Treskrim Mumpol, Dajabar terkait kasus Vina. Menkopolhukam meminta Kompolnas terus mengawasi proses hukum kasus pembunuhan Vina dan EGI 8 tahun silam dari proses sidang praperadilan hingga fonis persidangan. Minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal. Mulai dari gelar sampai dengan ke praperadilan dan sampai dengan pengajuan ke pengadilan. Dan saya yakin Kompolnas juga akan serius untuk melakukan fungsinya. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta keterangan penyidik Polda, Jawa Barat terkait proses penyidikan kasus Vina dengan tersangka Pegi Setiawan. Kompolnas akan mendalami keterangan dari penyidik di Treskrim Mumpol, Jawa Barat untuk memastikan ada atau tidak kejanggalan dan penyalahgunaan wewenang selama proses penyidikan kasus ini. Kompolnas menegaskan akan mengawal proses hukum kasus pembunuhan Vina dengan tersangka Pegi Setiawan baik di praperadilan hingga sidang fonis hakim di pengadilan. Lihat proses dunia sesuai atau tidak, kemudian teknis pembuktiannya sejauh mana dan sebagainya. Jadi itu semua kami sudah terima dan itu nanti akan digelar di pengadilan. Kami ada tentunya aturan sendiri ya bahwa menyangkut sansi itu kewenangan bukan pada kami untuk menyampaikan. Kompolnas akan mengawal terus kasus ini sampai dengan sidang pengadilan. Bahkan sampai dengan fonis. Praperadilan kami juga akan mengawal, kami akan hadir. Tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Ya dugaannya penyalahgunaan, benar kalau memang benar di utak-atik. Pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam menuai banyak protes kuasa hukum terpidana, tersangka hingga keluarga korban. Selain mempertanyakan proses kejanggalan penyidikan polisi, kuasa hukum Pegi tersangka yang diduga menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Menilai, ada penyalahgunaan wawenang yang dilakukan polisi dalam pemeriksaan Pegi. Kemarin, tim kuasa hukum Pegi Setiawan melaporkan penyidik Polda Jawa Barat ke Propam Mabes Polri. Karena diduga, ada seorang penyidik yang menghapus postingan milik Pegi yang menguatkan keterangan Pegi. Ya, dugaannya penyalahgunaan, benar kalau memang benar di utak-atik. Kami hanya menduga, karena ada proses hukum, ada jalurnya, kalau kami teriak-teriak saja, maka tidak ada kepastian hukum. Makanya kami adukan ini biar ada kepastian hukum. Jadi, ini belum tentu juga ya, misalnya penyidik ini, kita makanya kami melaporkan ini biar ada kepastian hukum. Kami hanya menduga, karena dasarnya tadi, akun postingannya hilang, kemudian menurut Pegi Setiawan, penyidik meminta password. Di tengah berbagai spekulasi kejanggalan kasus pembunuhan Vina dan Eki, Mabes Polri angkat bicara. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebut, hasil kematian Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu, berdasarkan hasil visum, adalah pembunuhan sadis. Polri mengklaim, penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. Salah satunya, foto hasil penggeledahan rumah Pegi 8 tahun silam. Kami sempat baca bagaimana hasil visum, Masya Allah. Kami rinding. Ini visum baru atau visum lama? Visum yang lama. Hasil visum lama yang sudah dipaparkan dalam sidang pengadilan juga. Almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina, itu adalah korban pembunuhan sadis. Ketika penggerbekan di sana, difoto, dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP, di dalam BAP, menyebutkan bahwa, ya ini apa Pak, ini Pegi Pak? Ini pelakunya. Ini sebagai contoh, bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Polisi sudah menyerahkan berkas pemeriksaan tersangka Pegi Setiawan di kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Enam jaksa penyidik disiapkan untuk memeriksa berkas perkara Pegi. Sementara kemarin, polisi dan kuasa hukum Pegi Setiawan juga sedang mempersiapkan sejumlah bukti untuk sidang pra-peradilan Pegi. Terkait penetapan statusnya sebagai tersangka pada 24 Juni mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Tudingan kejanggalan dalam pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam muncul lewat protes kuasa hukum terpidana, tersangka hingga keluarga korban. Terbaru, Kompolnas mendatangi Pol Dajabar untuk memantau proses penanganan kasus ini. Polisi sejauh ini mengatakan penyidikan sudah berjalan sesuai prosedur. Perlukah pemeriksaan ulang kasus ini untuk mengungkap kasus Vina secara terang? Kita kupas bersama sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ada Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas, Jutek Bongso, kuasa hukum 4 terpidana kasus Vina Eki, dan Muhammad Isnur, Ketua Umumia LBHI. Selamat sore, Bapak-Bapak. Apa kabar? Selamat malam. Selamat sore, saya mau ke Pak Jutek dulu. Pak Jutek Bongso, dorongan untuk melakukan eksaminasi ini kan muncul dari sejumlah pihak. Mulai dari pakar, mantan Kapolda, keluarga, dan kuasa hukum Vina. Kalau dari kuasa hukum 4 terpidana melihat eksaminasi ini juga sesuatu yang perlu dilakukan, tidak? Oke, Mbak Vina. Jadi kami luruskan bukan 4 ya, yang kami sudah dapat kuasa 6. Oke. Ada 6 terpidana dari 7 ya terpidana sumur hidup yang sedang menjalani. Jadi kami sedang berusaha untuk karena ini sekali lagi, karena ini sudah inkrah, sudah putusan hakim, kita harus hormati tentunya. Dan sebagai langkah eksaminasi tentu kami sedang mempersiapkan untuk langkah peninjauan kembali gitu. Oke. Apa saja Pak? Mungkin boleh dielaborasi lagi dirinci persiapan dari tim kuasa hukum apa saja Pak? Jadi banyak hal ya, banyak hal mulai dari kejanggalan penanganan pertama yang sering kami sampaikan ya. Dari pertama terjadinya, kejadian tanggal 27 Agustus 2016 saja sudah janggal perut kami. Kejanggalan pertama itu timbul adalah ketika tanggal 27 Agustus 2016 dinyatakan kecelakaan tunggal. Oke. Ya kan? Lalu sudah dimakamkan, ya kan? Lalu Vina itu tidak meninggal di tempat ya, tapi sempat dibawa ke rumah sakit. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari pertama adalah, kalau dinyatakan meninggal kecelakaan tunggal, lalu belakangan di dalam dakuan itu ada penusukan, saya rasa unit laka kita mungkin tidak akan seceroboh yang kita kira di awal ya. Kalau ada luka tusuk, ada luka penikaman atau ada curiga apalagi pembunuhan yang lain, saya rasa tidak akan dinyatakan sebagai kecelakaan tunggal dan sudah sempat dimakamkan. Itu yang pertama. Oke baik. Oke, saya mau geser dulu ke Kompolnas. Pak Yusuf, kalau Anda sendiri melihatnya urgensinya dilakukan eksaminasi seperti apa? Dan kemarin kan juga Kompolnas sudah turun langsung memeriksa di Polda Jabar. Ya, kami sebagai pengawas tetap bekerja mengawasi proses penyidikan kasus Vina ini, yang sekarang ini adalah penyidikan terhadap tersangka PS. Nah, eksaminasi sendiri tentu dilakukan dengan upaya hukum. Ya, upaya hukum terhadap eksaminasi keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, ya misalnya kan PK. Kalau kaitannya dengan penetapan tersangka PS, tentu yang pada saat ini dan minggu depan akan berproses upaya peradilan. Nah, tentu proses itu terkait dengan upaya peradilan kami terus akan mengawasi bagaimana prosesnya berjalan, terutama bagaimana kesiapan dan profesionalitas penyidik yang akan diuji di dalam praperadilan, di dalam menetapkan tersangka PS, apakah sah atau tidak, apakah alat buktinya benar-benar cukup atau tidak. Itu terus kami awasi. Nah, kaitannya dengan eksaminasi internal, kami sendiri kan telah menyarankan perlu dilakukan audit investigatif terhadap akuntabilitas, profesionalitas penyidikan 8 tahun yang lalu. Itu sebagian hasilnya itu sudah ada di kami, misalnya pelanggaran disiplin pada waktu itu. Termasuk ya anggota yang menyimpulkan terjadinya laka lantas itu. Itu sudah kami peroleh sebagian hasilnya, namun secara komprehensif ini sedang kami tunggu. Oke, saya mau ke Pak Isnur. Pak Isnur, kalau Anda melihatnya, sebenarnya kalau untuk eksaminasi ini harus melalui PK dulu atau bisa langsung dari polisi? Di eksaminasi itu ada banyak pilihan, mbak. Ada eksaminasi yang berdasarkan aturan internal kelembagaan, itu di Kejaksaan Agung ada peraturan Jaksa Agungnya, di Mahkam Agung ada peraturan Mahkam Agungnya. Biasanya mereka akan menguji perkara-perkara yang sudah dituntut atau diputuskan oleh internal mereka. Jadi itu bagian dari mengevaluasi kerja-kerja internal kelembagaan. Tapi juga ada eksaminasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, oleh akademisi, oleh kampus, untuk menguji dan memberikan second opinion. Karena kenapa penting? Karena ada tiga hal, mbak. Yang pertama adalah situasinya tadi korban, para tersangka, masyarakat luas, tidak memiliki kepercayaan penuh, mbak. Tidak percaya, ada distras yang luar biasa gitu. Karena kenapa? Yang kedua, karena ada banyak kejanggalan. Yang ketiga, berdasar pengalaman dari kasus yang lain. Bagaimana kasus Sambo, banyak pihak menyatakan waktu itu sudah tidak ada masalah gitu ya, termasuk kompolas di awal-awal bilang juga begitu. Tapi ketika Pak Kapolri membentuk tim baru, membuka, melakukan audit, baru kebongkar semua. Jadi masyarakat belajar, dari banyak kasus lain, terjadi banyak hal di dalam penyidikan. Dan di LBHI, LBHI sendiri sangat banyak kasus di mana kami melihat ada dugaan-dugaan rekayasa. Dan terbukti di ujung banyak kasus yang salah tangkap ya. Bagaimana dulu pengamenci pulir, anak-anak, dia menolong orang yang mau meninggal, melalui ditangkap, disiksa, dan kemudian dijadikan tersangka. Terbukti di ujung kemudian mereka tidak terbukti bersalah gitu. Jadi ada banyak kasus salah tangkap yang menjadi membuat masyarakat tidak percaya dan curiga. Jadi eksaminasi adalah bagian dari pendapat lain, second opinion, untuk memberikan dan membuat terangnya perkara. Dan di sini melibatkan independen, jangan lagi penyidik yang sama gitu. Jadi saya mendorong ada upaya melibatkan misalnya akademisi, bahwa ahli teknik igana, para ahli kriminolog, dan bahkan ahli teknik yang lainnya untuk memberikan pendapat yang mungkin bisa capi sama, bisa berbeda gitu. Oke, oke. Tadi Anda juga menyebutkan bahwa ada persepsi yang tidak percaya dari masyarakat. Artinya semua mata terjun ke kasus ini, apakah ini jadi pertaruhan? Apalagi Kak Polri bilang kasus ini tidak dilakukan dengan ICSI, Crime Investigation, ya Crime Scientific Investigation. Apa yang harus dilakukan oleh polisi selanjutnya? Tapi jangan dijawab dulu Pak Isnur, kita akan bahas lagi usai jeda. Terima kasih telah menonton! Komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Tantap kompromi pada kualitas untuk memberikan hasil akhir halus dan merata. Dengan reologi lebih optimal, menutup permukaan dengan maksimal. Proses pengecatan bersih dan tercipta warna yang memukau. Nippon Paint, kualitas tanpa kompromi terbukti lebih baik. Laksanya beneran sedap. Cobain! Aromanya bikin ngiler. Minya tebal. Kuah gurinya sedap banget. Bikin lagi. Puas banget! Baru, Miss Sedap Singapur Spicy Laksa. Dari Wingsburg. Beli aqua, bisa liburan gratis keliling Indonesia. Ada banyak disini-nasi seru buat kamu dan tiga temanmu. Info lengkapnya, kunjungi sehataqua.co.id. Mahkambuh, bikin nada sesak, perut melintir. Untung sekarang ada SMA. Diporbulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum, kapan aja. Gak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Empat belas? Lima belas? Eh? Hmm. Hah? Itu Oreo Pokemon! Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon Edisi Special. Kumpulkan semua sekarang. Terima kasih telah menonton! Jangan tersendiri yang tak terlupakan. Dingin segar bikin kamu segar seketika. Nyaman di lambung. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong! Dua kitam premium. Lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow-dosting. Menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih net. Dua kitam premium harus dimat naman diminum. Dua kitam premium harus dimat naman diminum. Masih bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina dan Eki. Jutek Bongso dan Ketua Umum ILBHI Pak Muhammad Isnur. Saya mau ke Pak Jutek dulu. Pak Jutek tadi untuk mempersiapkan pengajuan PK yang terdekat, yang sudah disiapkan akan dilakukan oleh tim kuasa hukum. Apa saja Pak? Ya kami sedang mempersiapkan semua mengumpulkan bukti-bukti dari awal. Tadi yang saya sampaikan dari mulai awal kejadian. Kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam selama proses penyidikan sampai kepada fonis dan juga sampai hal-hal baru yang sekarang kami temukan. Kami sedang menurusuri dan sedang mengumpulkan merangkai kembali. Semua jalan cerita, semua peristiwa itu supaya utuh dan sesudah itu kami akan sajikan dalam novum ya untuk melakukan PK. Demikian Mbak Sindi. Oke, kalau Anda melihat soal eksaminasi ini agar bisa berlangsung transparan, profesional, apa yang harus dilakukan? Ganti penyidikah, diambil alihkah oleh Mabes Poweri atau seperti apa? Untuk eksaminasi yang kami sedang lakukan, saya pikir tidak memulai dari awal lagi oleh karena ini sudah fonis inkra. Kami hanya menghadirkan novum ya, bukti-bukti baru yang kami rasa kekeliruan saat itu yang tidak muncul setelah menjadi fakta atau pertimbangan hakim di dalam putusan. Itu tentu kami akan hadirkan. Tentu ini bolanya ada di Mahkamah Hagung ya untuk menilai semua bukti yang kami ajukan ini valid atau tidak, apakah menjadi novum apa tidak. Tapi keprihatinan kami berdasarkan apa yang kami terusuri sampai hari ini. Ya, itu sebabnya kami dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi ya sangat yakin dengan apa yang diceritakan oleh para terpidana maupun dengan keluarganya berdasarkan, bukan hanya berdasarkan pengakuan, kami terusuri BAP-nya, kami terusuri apa namanya apa-apa yang mereka ceritakan, ya kami menilai, ya kan ini sudah pekerjaan kami hari-hari ya termasuk juga penyidik, ya mari kita sajikan nanti semua itu dalam bentuk novum nanti gitu Mbak Sindi. Oke, saya mau beralih ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, kemarin kan dari kuasa hukum juga menyebutkan kalau ada distras, mereka melaporkan penyidik ke Propan Polri karena ada ketidakpercayaan. Kalau Anda melihatnya, untuk menjawab itu, untuk eksaminasi ini, apakah ya tadi haruskah ganti penyidiknya atau haruskah diambil alih oleh Mabes Polri atau gimana Pak? Kami sendiri, karena kepastian hukumnya, terutama terhadap perdetapan tersangka PS ini harus segera diberikan tentu kami mendorong agar ini segera dituntaskan. Kalau katakanlah ada wacana menghentikan, bagaimana dengan kepastian hukum PS? Penghentian perkara kan didasarkan satu alasan yang berdasarkan hukum, misalnya tidak cukup tinggi sehingga dihentikan, kan itu. Tentu, proses hukum ini tetap kita awasi, terutama bagaimana profesionalitas dan akuntabilitas penyidik. Nah, sekarang kan sudah ada pelimpahan berkas ke jaksa penuntut umum, ini akan kami awasi. Seberapa mampu penyidik, nanti apabila sudah ada hasil penelitian jaksa penuntut umum untuk memenuhi petunjuk-petunjuk jaksa, itu terus kita awasi. Yang kedua, terkait dengan proses upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak, termasuk mengelurkan proses penyidikan itu apabila akan dilaporkan ke propam atau sudah dilakukan propam, itu kita bisa pahami, itu bagian dari hak para pihak untuk memastikan bahwa penyidikan penanganan perkara ini benar-benar profesional dan akuntabel. Kami sangat paham bahwa memang Polri, penyidik Polda Jabar pada saat ini dihadapkan satu tantangan ketidakpercayaan publik. Walaupun demikian, tentu kami tetap mendorong semuanya itu harus didasarkan pada bukti-bukti yang terang, yang bisa menerangkan bagaimana sebenarnya peristiwanya. Itu yang harus kita dorong dan kita awasi. Oke, nah kalau Pak Isnur, Anda melihatnya, kan Presiden sudah melihat juga kasus ini, Kapolri juga sudah memberikan pernyataan. Kalau Anda melihatnya untuk mengurai benang kusutnya sendiri dalam penyelesaian kasus Fina Deneki, sebenarnya apa yang harus dilakukan polisi? Ya, Kapolri itu kan janjinya, apa namanya, yang terakhir promosi itu kan adalah transparansi berkeadilan, ya kan? Dan maka ketika mengungkapkan sebuah perkara, orang bertanya kenapa perlu 8 tahun untuk menangkap satu orang lagi. Tadi diceriakan juga banyak sekali kejanggalan yang terjadi oleh para terpidana, gitu. Jadi ini kan semua pertanyaan dalam selubung, ya, yang kita nggak tahu. Karena bukti-bukti dipegang oleh kepolisian, ya. Beruntung ada pengacara, ada lawyer yang membela dan mau menelusuri ulang bukti-bukti itu, gitu. Jadi, Kapolri, pertama, ada banyak kasus yang apakah Kapolri pernah alami. Bagi saya, dia harus bikin yang memang dimandakan membuka semua kekurangan. Dan dicek ulang semua proses penyidikan dengan niatan, ya, memperbaiki kelembagaan. Jangan sampai kira-kira ada kekeliruan, satu, dua penyidikan, dianggap sebagai bagian utuh dari kelembagaan, gitu. Jadi, bagi saya, ketika ada duri, ya, dalam daging cabut durinya. Jangan sampai merusak seluruh daging itu. Jadi, cek ulang penyidikannya, semua prosesnya. Bila perlu ganti dan tirim dari Mabes, gitu ya, dengan semangat dan memperbaiki. Semangat transparansi berkeadilan dari visinya Pak Listio Sigit, gitu. Dan kan, kita butuh pemulihan, kita butuh trust kembali kepada kepolisian dalam malu ini. Seperti itu, ketika Sambo, Pak Listio bikin tim baru, orang memahami bahwa ini adalah upaya pemulihan kelembagaan yang baik. Dan ketahuan apa yang terjadi sebenarnya, gitu. Oke, saya mau ke Pak Yusuf lagi. Pak Yusuf, kemarin kan Kompolnas juga sudah turun langsung, memeriksa penyidik, kemudian juga melakukan pengawasan dan lain-lain. Yang ditemukan dari Kompolnas sejauh ini, apakah ada kejanggalan juga, Pak? Ya, saya ingin menjawab dan menjelaskan, apakah pada saat ini sudah dilakukan pengecekan kembali proses penanganan? Sedang berjalan pengecekan, itulah melalui dibentuknya tim asistensi, gabungan, propam, baris krim, dan inspektorat pengawasan. Kalau itu terkait dengan pelanggaran kode etiknya, ada di propam. Kalau itu terkait dengan manajemen penyidikannya, itu ada di inspektorat pengawasan. Kalau itu terkait dengan penyidikannya, ada di baris krim. Ini bekerja, mereka mengecek bagaimana penanganan 8 tahun yang lalu. Hasilnya apa, Pak? Ini sedang berjalan, termasuk kami sudah mendapatkan sebagian, memang ada pelanggaran-pelanggaran disiplin, dan itu sudah diberikan sanksi pada waktu itu. Ya, salah satunya yang menyimpulkan itu percelakaan lalu lintas. Sehingga korban dimakamkan pada waktu itu. Nah, yang kedua, hasil pemantuan kami langsung kemarin, tentu kami melihat bagaimana proses perjalanan penyidikan terhadap tersangka PS ini. Kemarin kami sudah dijelaskan bagaimana barang bukti yang ada di berkas PS itu, ya sudah bisa menjelaskan bagaimana peristiwanya, hanya kami tidak bisa memberikan kesimpulan secara material. Tentu ini wilayahnya ada di proses persidangan, yang kebetulan ada peradilan nanti, ya tentu ini nanti akan diuji. Oke, baik. Bisa dibilang ini juga jadi pertaruhan bagi Polri untuk membuktikan bisa mengurai benang kusutin atau tidak. Terima kasih banyak Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsim, Kuasa Hukuman Terpidana Vina Eki, Pak Jotek Bongso, dan Ketua Umumia LBHI, Pak Muhammad Isnur. Sehat selalu sama sore Bapak-Bapak.